Intro Pemirsa, siapa bilang jika hari tua hanya bisa dihabiskan dengan hal-hal monoton yang membosankan? Beberapa orang tua ini justru membuktikan, walau usia tak muda lagi, mereka tetap bisa banyak gaya lho. Seperti apa ya aksi mereka? Inilah tua-tua banyak gaya versi on this pod. Pemirsa, siapa bilang jenis? Oh, my God. Honey, I'm gonna show you a trick. Okay, show me a trick. You see the penny? I see the penny. I'll put this bottle of water right on top of the penny. Okay. Anda suka menjahili pasangan? Jika iya, keisengan apa yang biasa Anda lakukan? Apa sulap botol seperti nenek banyak gaya berikut ini? Wah, si nenek nampak meyakinkan ya melakukan trik sulap di hadapan suaminya. Tak lupa, ia juga mengucapkan beberapa mantra hingga membuat suaminya benar-benar yakin istrinya bisa menghilangkan koin dalam botol. Apes banget ya si kakek dikerjain habis-habisan oleh istrinya. Benar-benar usil si nenek. Ia sampai tertawa gelih melihat wajah suaminya basah terkena air yang menyembur. Menyelah sepeda motor bebek memang bukan pekerjaan sulit. Namun, apa jadinya jika menyelah sepeda motor dilakukan oleh seorang wanita paruh baya yang sudah mulai tertati-tatih untuk berdiri? Wah, ini sih si nenek memang gaul dan banyak gaya ya. Walau tak muda lagi dan mengalami sedikit kesulitan, ia tetap tak menyerah lho. Duh, nenek, tetap hati-hati ya membawa sepeda motornya. Pemirsa, kalau yang satu ini pasti bikin anda geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak? Walau sudah tua, para nenek-nenek ini banyak gaya banget. Seolah menjadi anggota marching band, mereka berjajar sambil memukul alat musik. Eits, alat musik yang digunakan juga terbuat dari beragam perabot rumah tangga lho, pemirsa. Ada-ada saja ya, gaya mereka sudah cukup meyakinkan menjadi marching band handal ya. Siapa yang pernah memainkan permainan ini? Wah, pasti seru ya saat memainkannya. Permainan pie face ini memang cukup sederhana, pemirsa. Pemainnya diharuskan menekan tuas sekeras dan sesering mungkin. Untuk menggeser sepatulan telah diberikan krim pie putih ke arah lawan. Peserta yang kalah kuat harus siap-siap wajahnya berlumuran pie. Wah, membayangkannya saja sudah seru ya. Apalagi permainan ini dimainkan oleh sepasang kakek nenek yang banyak gaya ini. Seru sekali ya pemirsa. Sampai-sampai gigi palsu si nenek terlepas tuh. Sepatu roda memang bukan permainan yang mudah. Tak semua orang mampu menyeimbangkan tubuhnya berdiri dan meluncur di atas sepatu roda ini. Jika tidak benar-benar mahir, bisa-bisa Anda celaka karena tak dapat mengontrol laju sepatu rodanya. Namun kesulitan itu tak dialami oleh kakek-kakek gaul yang disapa Mbah Supri ini. Dengan penuh gayaan dan percaya diri, ia menunjukkan keahlian meluncur dengan sepatu roda sambil mengenakan headphone dan kaca mata hitam. Seperti anak muda pada umumnya. Duh, Mbah Supri gaya benar. Sampai-sampai meluncur dengan satu kaki begitu. Kalau kakek yang satu ini sepertinya sangat mengidolakan Raja Pop Michael Jackson ya, Pemirsa. Biar saja aksi menarinya. Gaya banget kan seperti anak-anak muda. Tak lupa, ia juga melakukan aksi moonwalk sambil angkat topi khas idolanya. Eh, 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 eh. Tapi tetap hati-hati ya, kakek. Kan? Oh, hehehe. Wah, 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 wah. Kakek-kakek asal India ini banyak gaya banget ya, Pemirsa. Mentang-mentang berada di jalanan kosong, si kakek malah asyik melakukan akrobat berdiri di atas motor begitu. Duh, aksinya sih memang keren sih. Karena si kakek sangat handal mengendalikan sepeda motor sambil berdiri di atasnya. Tapi adegan berbahaya ini jangan coba-coba Anda tiru ya, Pemirsa. Memiliki usia lebih dari 100 tahun dengan kondisi tubuh yang masih bugar memang menjadi impian setiap orang. Rasa syukur itu dirasakan oleh nenek Irene O'Shea, warga asal Eselton, Australia. Untuk merayakan usia 102 tahun, nenek Irene melakukan terjun payung dari ketinggian 14.000 kaki. Aksinya ini bukan yang pertama kali. Di tahun 2016, saat usianya genap 100 tahun, ia juga melakukan hal yang sama. Duh, nek, banyak gaya bener sih. Main terjun payung begitu. Siapa bilang trend up smash hanya bisa dilakukan oleh para muda-mudi milenial saja. Nenek nyantrik asal Bali ini ternyata jauh lebih mahir lho, bergaya sambil menyamakan gerakan bibir dengan musik yang dinyalakan secara beriringan. Nenek Agung Mas Putri atau yang akrab dipanggil Niang memang tak muda lagi. Berusia sekitar 77 tahun, ia bersama cucunya berhasil membuat videonya nentrik dan menghibur yang disukai oleh banyak warga net. Sehat-sehat selalu ya Niang, agar tetap bisa menghibur para fans. Nenek-nenek bayak kaya berikutnya juga gak mau kalah sama anak-anak zaman nol lho, pemirsa. Jika biasanya motor mini memang diperuntukkan bagi anak-anak, ternyata nenek gaul ini juga penasaran bagaimana sensasi mengendarai motor mini. Tuh, lihat. Bukan cucunya yang main, malah si nenek yang keasikan mengendarai motor mininya. Aduh, Nenek banyak gaya yang ini bikin kita tersenyum geli ya. Di usia yang tak muda lagi, ia tanpa malu menaiki motor mainan yang bergerak jika dimasukkan koin di salah satu teras supermarket. Gaya-nya pun bikin kita geleng-geleng kepala ya, pemirsa. Sambil menunjukkan wajah gembiranya, ia nampak memegang balon sambil sesekali bergoyang mengikuti alunan putih. Tak lupa, ia juga mengacungkan kedua jari tanda damai bahanak muda pada umumnya. Duh, ini sih kayaknya lagi dikerjain cucunya ya. Pemirsa, itulah tadi tua-tua banyak gaya versi on the spot. Menikmati hari tua sejatinya lebih baik diisi dengan hal-hal yang menyenangkan dan bermanfaat ya, pemirsa. Tak lagi memikirkan beban yang berlebih, agar bisa tetap bahagia menikmati masa senjanya. Setelah ini, masih banyak video lucu dan unik lainnya khusus untuk Anda. Seperti apa? Jangan ganti channel TV Anda ya. Banyak gaya yang ini bikin kita tersenyum geli ya. Di usia yang tak muda lagi, ia tanpa malu menaiki motor mainan yang bergerak jika dimasukkan koin di salah satu teras supermarket. Gaya-nya pun bikin kita geleng-geleng kepala ya, pemirsa. Sambil menunjukkan wajah gembiranya, ia nampak memegang balon sambil sesekali bergoyang mengikuti alunan. Tak lupa, ia juga mengacungkan kedua jari tanda damai bahanak muda pada umumnya. Duh, ini sih kayaknya lagi dikerjain cucunya ya. He, 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 he.